Mbah Sudiro diculik, disiksa, ditangkap oleh Dukun-Dukun Santet yang Sakliman Raguna di sebuah hutan. Kemudian di dalam hutan tersebut ada gubuknya, disitulah Mbah Sudiro ditawan, disekap, bahkan disiksa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-teman ku yang ada di seluruh penjuru bumi, terutama yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun, salam persaudaraan. Di sini kita dipersatukan untuk menjalin tali persaudaraan dan silaturahmi. Oke, sahabat-sahabat ku yang lagi bekerja semangat alam bekerja, yang lagi beristirahat, selamat beristirahat, yang lagi sakit. Saya doakan semoga cepat sembuh. Doaku untuk kalian semua selalu menyertainya. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin membahas masalah misi, ya, misi Gusam Sudin Jadab dalam menyelamatkan Mbah Sudiro. Saya sempat melangkah tadi ke channel Gusam Sudin Jadab, channel resmi pada pokokan Nurjat Sejati. Saya lihat bahwa Mbah Sudiro diculik, disiksa, ditangkap oleh dukun-dukun santet yang saktiman raguna di sebuah hutan. Kemudian di dalam hutan tersebut ada gubuknya, disitulah Mbah Sudiro ditawan, disekap, bahkan disiksa. Nah, dalam hal ini Gusam Sudin Jadab datang. Datang untuk mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan Mbah Sudiro. Itu yang saya lihat di dalam video tersebut. Kemudian Gusam Sudin Jadab sempat bertarung melawan dukun santet tersebut yang menyiksa Mbah Sudiro. Dan Gusam Sudin Jadab sempat teruka parah hingga muntah darah. Seperti ini yang saya lihat gambarnya. Ini Gusam Sudin Jadab muntah darah di dalam video tersebut. Kemudian, di dalam dunia spiritual ini bikin heboh kalau video-video yang seperti itu. Seperti Mama Skario. Ya, Mama Skario dimana dicabut dua bola matanya oleh Eyang Sujiwo ini. Di saat Mama Skario, apa ya, bola matanya dicabut oleh Eyang Sujiwo. Kemudian ada Kimercun ofisial. Ya, dimana Kimercun ini sempat dikubur hidup-hidup oleh Mbah Wiro. Ya, ini. Jasad Kimercun katanya. Yang dikubur oleh Mbah Wiro. Nah, saya sering mengatakan kepada teman-teman bahwa setiap sesuatu yang ditayangkan di channel Youtube itu berhak kita memberikan edukasi kepada masyarakat supaya tidak menyimpang. Nah, ketika pendukung-pendukung mereka mendengar kabar bahwa Gus Sam Sudin Jadab diculiklah. Mama Skario disiksa atau Kimercun disiksa. Itu pendukung mereka. Itu, wow, luar biasa sekali teman-teman. Ada yang percaya, ada yang tidak. Akan tetapi, semua netizen itu tidak bodoh semua. Dan saya sering mengatakan bahwa itu adalah permainan konten. Saya yang mengatakan. Oke. Jadi, seperti itu teman-teman ya. Dan tadi saya sempat melihat juga di dalam video channel Gus Sam Sudin Jadab. Kameramennya datang di sana untuk menyelamatkan Mbah Sudiro. Jadi, buat pendukung Gus Sam Sudin Jadab atau murid-muridnya yang sudah sakti-sakti mandraguna, yang sudah punya ilmu al-hikmah, yuk duel kalian ke sana untuk membantu Mbah Sudiro. Walaupun itu hanyalah untuk kepentingan konten yang ada di Youtube. Menurut kalian itu untuk membasmi kemungkaran, membasmi kemusyirikan. Jangan lupa untuk menonton!